Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Hyokata ID. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mendapatkan koin Shopee dengan cepat. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, koin Shopee itu banyak sekali kegunaannya. Kita bisa menggunakannya untuk pembayaran, berbelanja, terus membayar tagihan, bahkan kita juga bisa meng-confortnya langsung menjadi Shopee Pay. Oke, jadi bagaimana cara mendapatkan koin Shopee dengan cepat? Simak terus video ini. Selamat datang di channel Hyokata ID. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Nah, jadi sekarang saya akan menceritakan pengalaman saya dari mana saja sih kita bisa mendapatkan koin Shopee. Oke, kita tinggal klik saja riwayat untuk koin Shopee-nya ya. Saya akan ceritakan dari mana penyumbang terbesar saya mendapatkan koin Shopee. Nah, yang pertama, yang paling besar menyumbangkan koin Shopee itu adalah dari voucher cashback. Nah, yang ini ya. Voucher cashback pulsa Rp 15.000. Ini saya rutin dapat sekitar 13 hari. 13 hari itu sudah dapat voucher cashback pulsa dan tagihan Rp 15.000. Nah, untuk mendapatkan voucher cashback pulsa atau tagihan sebesar Rp 15.000 ini, teman-teman tinggal menanam saja ya, menanam voucher cashback di game Shopee tanam. Seperti yang saya lakukan. Ini saya akan tunjukkan ya, di game Shopee, di Shopee tanam. Nah, ini adalah tanaman untuk voucher cashback sebesar Rp 15.000. Teman-teman bisa panen ini sekitar 13 hari. Jadi, teman-teman 13 hari sudah dapat Rp 15.000 koin Shopee dari pembelian pulsa. Nah, sehingga teman-teman 13.000 itu akan mendapatkan pulsa gratis ya, Rp 15.000. Tetapi digantikan dengan koin begitu, teman-teman ya, koin Shopee. Sehingga di sini saya akan tunjukkan saya tidak pernah membeli pulsa ya. Sekarang saya mempunyai pulsa sebesar Rp 253.000. Ini saya tidak pernah membeli pulsa, teman-teman. Ini murni dari saya bermain Shopee tanam saja. Nah, jadi inilah yang pertama yang penyumbang terbesar saya mendapatkan koin Shopee. Yaitu melalui voucher cashback Rp 15.000 dari voucher tanam. Nah, kebetulan saya di sini mempunyai 2 HP ya. Jadi, HP-nya yang satunya lagi saya perlakukan yang sama, yaitu menanam voucher pulsa Rp 15.000. Jadi, jika sudah itu panen Rp 15.000, nanti koinnya itu saya kirimkan ke akun utama yang ini. Jadi, begitu ya. Jadi, dalam 13 hari itu saya mendapatkan Rp 30.000 dari voucher cashback pulsa Rp 15.000 saja. Itu yang pertama ya, dari voucher cashback pulsa. Sekarang, yang kedua penyumbang terbesarnya adalah voucher Alfamart dan juga voucher Indomaret. Indomaret. Ya, teman-teman bisa dapatkan voucher itu di deal sekitarmu. Saya akan cari dulu ya. Nah, ini. Merchant Shopee Pay. Alfamart, Alfamart, Indomaret, Indomaret. Ya, itu penyumbangnya sekali teman-teman berbelanja di Indomaret atau di Alfamart. Menggunakan voucher Shopee Pay, teman-teman bisa mendapatkan cashback sebesar Rp 7.000 sekali belanja. Dan, jika teman-teman menggunakan dua voucher itu bisa lebih Rp 7.000 seperti yang ada di riwayat coin Shopee saya itu. Bisa dapat Rp 11.000 di Alfamart saja. Terus di Indomaret bisa dapat juga Rp 11.000. Ya, jadi lumayan kan ya. Hitung-hitung, kita lumayan hemat berbelanja di Indomaret atau Alfamart menggunakan voucher dari deal sekitarmu. Untuk voucher deal sekitarmu, teman-teman bisa dapatkan di sini. Nah, untuk voucher deal sekitarmu, teman-teman bisa cari di halaman depan ya. Kita geser saja. Nah, di sini ada Shopee Pay sekitarmu. Yang itu ya, di klik yang ini. Nah, lalu scroll ke bawah untuk mencari vouchernya. Di bagian bawah, nah di sini ya. Di sini ada Indomaret dan Alfamart. Dan banyak sekali juga merchant-merchant yang lain. Nah, karena di sekitar saya itu hanya ada Indomaret dan Alfamart. Jadi, saya sering menunggu voucher dari kedua merchant ini. Nah, jika teman-teman ingin mengklaim voucher Indomaret, tinggal klik saja Indomaret. Nah, di sini kan ada banyak voucher ya. Teman-teman bisa banyak sekali voucher di sini. Kalau ingin berbelanja khusus untuk barangnya, teman-teman bisa klaim saja yang itu. Misalnya, Nescapi, Kopi Instan, ada Rp100 ya. Nah, di sini lihat lainnya saja ya untuk. Nah, di sini akan ada Shopee Pay cashback Rp7.000. Nah, paling atas itu ya. Tapi sudah habis dia. Nah, untuk mengklaim ini, teman-teman harus rebutan ya. Sekitar jam 11 WIB itu biasanya sudah ada dia atau sudah refresh. Teman-teman tinggal pantengin saja itu sekitar jam 11 WIB. Nah, itu adalah penyumbang terbesar kedua ya. Yang pertama itu yang tadi dari voucher cashback pulsa Rp15.000. Dan yang kedua itu voucher dari deal sekitarmu. Nah, yang ketiga penyumbang terbesar itu adalah dari cashback dari belanja menggunakan voucher cashback Shopee. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya yang ini. Saya membeli bedak refill Pixie 2 WA ya. Itu kita bisa mendapat cashback Rp4.000 ya. Nah, voucher cashbacknya itu saya dapat waktu event besar ya. Jadi, saya sarankan jika teman-teman berbelanja, teman-teman berbelanjalah di hari-hari besar atau event-event besar. Seperti 12-12, 1-1, 2-2, yang kayak gitu. Nah, pada hari atau event-event itu, teman-teman akan mendapatkan banyak sekali voucher termasuk voucher cashback. Jadi, manfaatkan event itu untuk mencari cashback dan untuk berbelanja. Sehingga teman-teman akan mendapatkan kuen Shopee yang maksimal. Oke, itu yang ketiga dari voucher cashback di event-event besar. Terus, yang keempat, teman-teman bisa mendapatkan koin Shopee itu dari cashback Mitra atau Mitra Shopee ya. Di sini kebetulan saya menjual pulsa ya menggunakan aplikasi Mitra Shopee. Nah, setiap pembelian pulsa ataupun tagihan PDAM, tagihan listrik itu ya, saya mendapatkan tambahan cashback berupa koin Shopee. Nah, contohnya yang ini. Nah, bagian atas ini ya, Mitra. Saya mendapatkan cashback seribu koin, terus yang di bawahnya itu saya mendapatkan koin sebesar 500. Ya, jadi selain kita mendapatkan harga yang lumayan, itu di Mitra Shopee kita juga bisa mendapatkan cashback berupa koin. Oke, jika yang sedikit-sedikit itu dikumpulkan, lama-lama akan jadi banyak juga. Oke, itu yang keempat ya, dari cashback Mitra atau Mitra Shopee. Ini hadiah dari Redemon92, nah ini adalah akun saya yang kedua yang saya bilang tadi ya. Jadi, HP saya yang kedua itu saya juga gunakan untuk main Shopee, yaitu untuk Shopee tanam saja. Jadi, jika teman-teman mempunyai 2 HP, tidak ada salahnya jika teman-teman itu menggunakannya untuk bermain Shopee. Jadi, lumayan itu sekitar 13 hari teman-teman sudah panen voucher cashback Rp15.000. Dan, jika sudah mendapatkan koin, teman-teman tinggal kirim saja ke akun utama. Oke, selanjutnya, koin Shopee bisa teman-teman dapatkan dari bermain game ya, dari Shopee Lucky Price. Nah, yang ini, yang telurnya itu ya, yang ini. Setiap hari teman-teman mendapatkan 1 token untuk memecahkan telur ini. Kadang-kadang teman-teman bisa mendapatkan koin ya. Nah, kebetulan saat ini saya tidak mendapatkan koin, hanya mendapatkan voucher. Ya, tetapi di game ini tidak terlalu banyak sih ya. Paling-paling 10 koin gitu teman-teman dapatkan. Oke, terus game yang lainnya itu teman-teman bisa dapatkan dari Shopee Pets ya. Dari Shopee Pets. Di sini, koinnya tidak terlalu banyak sih. Ya, paling-paling 8 koin gitu teman-teman bisa dapatkan. Oke, dari sini. Nah, dari game Pets Shopee ini, teman-teman tinggal jalankan saja misinya setiap hari. Lalu teman-teman akan buka kotak ini, kado ini ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan koin sebesar ya paling-paling 8 koin lah ya. Oke. Tapi saya jarang mainin ini sih sebenarnya. Untuk Pets Shopee ini. Terus, yang lain itu kita bisa mendapatkan koin Shopee di login setiap hari ya pada bagian atas ini. Nah, kebetulan saya sudah climb untuk hari ini koinnya yaitu mendapatkan, tadi sih mendapatkan 10 koin ya. Dan ini kalau hari ke-7 teman-teman bisa mendapatkan 100 koin untuk login setiap harinya. Nah, teman-teman pasti ada yang berpikiran seperti ini. Nah, itu koinnya pasti tidak pernah dipakai sehingga numpuk seperti itu. Nah, tidak juga sih ya. Kalau koinnya tidak pernah saya pakai, itu lama-lama koinnya akan hangus. Jadi, kita akan rugi. Sebenarnya, saya sih sering-sering juga pakai ini. Misalnya yang ini ya, Mitra. Dari Mitra itu saya tukarkan koinnya untuk pembelian pulsa. Jadi, saya terpotong Rp2.000. Dan banyak sekali sih saya menggunakan koin Shopee ini, terutama untuk pembelian pulsa. Karena saya jualan pulsa ya, jadi saya gunakan untuk memotong harga pembelian pulsa. Yaitu menggunakan koin di aplikasi Mitra Shopee. Nah, jadi saya sarankan, jangan terlalu lama teman-teman mengumpulkan atau memajang koin Shopee-nya itu terlalu lama. Karena ini akan hangus ya. Untuk melihat kadaluarsa dari koin Shopee, teman-teman klik saja bagian di bawah koinnya itu ya. Di sini ada masa kadaluarsa. Nah, kebetulan di sini masa expired atau masa kadaluarsa koin saya itu pada tanggal 31 Maret tahun 2022. Jadi, sebelum 31 Maret, ini koinnya ini sudah saya gunakan ya, yang sebesar Rp163.000 itu. Dan saya sih tidak pernah sampai hangus gitu ya. Paling-paling ini sebentar lagi sudah saya pakai, terutama untuk pembelian pulsa. Oke, teman-teman. Jadi, begitulah pengalaman saya dalam mendapatkan koin Shopee dari berbagai sumber ya. Yang saya dapatkan koin Shopee-nya. Oh, iya. Di sini saya lupa lagi ya. Di sini ada yang teman-teman bisa lihat pada bagian bawah ini ya. Shopee Pay, pembelian diselesaikan Rp10.000. Ya, saya dapat koin Rp10.000. Nah, ini saya dapatkan dari pembelian reksadana di aplikasi Ribbit. Jadi, itulah beberapa cara untuk mendapatkan koin Shopee. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah...